Akibat kapal tanker sukses energi terbakar, dua pekerja PT Multi Ocean CPR atau MOS menjadi korban atas musibah tersebut. Kapal naas yang terbakar tersebut saat bersandar di area pekerja PT MOS, hingga saat ini kondisi korban masih menjalani perawatan secara intensif. Dua pekerja mengalami luka bakar yang sangat serius langsung dilarikan ke rumah sakit timad dan HM San Karimun. Saat dijumpai di sela-sela kesibukannya, Bupati Karimun Haji Anur Rafiq mengatakan, Pemkap sendiri dalam hal ini, Dinas Tenaga Pekerjaan membantu pihak kepolisian masih mendalami dan menyelidiki apa penyebab dari musibah tersebut. Kita ingin melakukan perubahan, perbaikan, Musibah kapal terbakar yang terjadi pada Rabu sore 24 April 2019 tersebut hingga saat ini masih dalam penyelidikan. Dan diberikan garis pembatas polisi. Diri Tanjung Balai Kerimun, Ajis Malana, DMTV, Melapokan.